Intro Novi Anakorniati alias Novi Bule pelabrak rogi gerung berbalik mendapat perlakuan yang tidak menyerangkan. Dirinya pun diserang oleh massa saat hendak melapor ke Paris Grimpolri. Novi hendak mengadukan aksi teror yang diterimanya seusah viral melabrak rogi. Dikutip dari tribun jawabar.id pada Kamis 14 September 2023, Novi Bule mengonfirmasi atas perlakuan yang didapatnya itu. Saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu 13 September, Novi bersama lima rekannya mengaku mendatangi Paris Grimpolri. Mereka hendak melaporkan aksi teror dan ancaman yang diterimanya sampai Rabu pagi. Namun saat hendak masuk ke Paris Grimpolri, Novi menyebut ada sekelompok orang yang diduga simpatisan rogi gerung menghampirinya. Massa tersebut lantas melakukan aksi persekusi dan menyerang Novi. Beruntungnya, Novi dan beberapa rekannya langsung diamankan polisi ke pos penjagaan. Lebih lanjut, Novi menjelaskan bahwa kedatangannya bersamaan dengan jadwal rogi di Paris Grimpolri. Tetapi kedatangannya kali ini bukan kembali ingin melabrak namun hendak melaporkan aksi teror yang dialaminya. Novi lantas menegaskan bahwa dengan adanya persekusi yang didapatnya diduga dari masa loyalis rogi itu menjadi sebuah bukti. Ia menyebut bahwa pengamat politik itu sudah memecah pelah bangsa. Novi pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti dan akan terus mengawal kasus rogi gerung sampai tuntas. Diketahui rogi gerung kembali mendatangi ke Paris Grimpolri untuk memenuhi panggilan terkait kasus penyebaran berita bohong terhadap Presiden Jokowi. Ia yang sebelumnya berjoket saat mendatangi Paris Grimpolri, kemarin dirinya dikawal ketat oleh petugas. Selain itu, saat datang kuasa hukumnya membawa segar dus perang bukti. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!